Halo guys, kali ini Pekom Lode Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Yang ini pesanan dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Ini memesan 1 biji IC 16MP 3,3V Yang diisi dengan bimber TV LED LG Yang tipenya atau modelnya 43LK5000BTA.BTIGLJD Dan untuk kode board Untuk kode boardnya ini adalah TP.MS3463S.PB765 Dan untuk tipe panel yang digunakan produk dari TV ini menggunakan produk dari manufaktur BOE Tipe panelnya ini adalah BOEI430BU1 Dan selanjutnya untuk tikon yang digunakan Ini juga sama menggunakan produk dari manufaktur BOE yang tipenya HV430FHB-N10 Dengan kode board Kode board mainboardnya Ini tikonnya ada 2 Artinya ini tikon Terpisah Dan ada lagi tikon yang menempel pada panelnya Layarnya Untuk tikon yang terpisah Ini Tipenya HV430FHB-N10 Untuk kode board Mainboardnya 47-6021171 Sepasi 2017 Garis miring 05 Garis miring 20 Dan selanjutnya Untuk tikon yang menyatu Tikon X XPCB yang menyatu pada Layarnya Yaitu HV4 Dengan Untuk kode board mainboardnya Yaitu HV430FHB Strip N10 Sepasi XPCB Garis bawah L Sepasi 47 Strip 600 16 58 Sepasi 2016 Garis miring 12 Garis miring 10 Dan selanjutnya Disini untuk alat yang perlu dipersiapkan Tentunya adalah Alat flash programmer Untuk alat flash programmernya Ini menggunakan RT809H Universal programmer Dan selanjutnya disini juga disiapkan IC-nya IC memory Atau IC firmware Ini adalah IC 16MP 3,3V Dan selanjutnya disini juga disiapkan Soket adapter SOP 8 200ml Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini Juga tersedia di PICOM Lodaya Blitar Selanjutnya untuk IC-nya ini langsung saja dipasang Di adapter Untuk posisi pin 1 Ini Diberi tanda titik putih Agar pembeli Lebih mudah melihat posisi pin 1 Selanjutnya Ini sekarang menuju ke komputer Disini menuju ke software dari alat flash Pertama klik smart identity smart ID IC SPI flash Tipe 25 Tegangan 3,3V Oke Langsung mendeteksi IC secara otomatis Selanjutnya Klik open Disini ada berbagai jenis file Untuk semua jenis elektronik PICOM Lodaya Blitar Melayani pengisian IC Untuk semua jenis elektronik Kami adalah gudangnya file Vimper dan file BIOS Yang paling komplit se-Indonesia raya Karena kami adalah spesialis Flash, IC, memory, Vimper dan BIOS Dan untuk saat ini yang diisi adalah Vimper dari TV LED Selanjutnya Disini menuju ke pojok kanan atas Tempat pencarian Disini bisa langsung diketik saja 43LK500PTA Oke ini dia filenya Klik dua kali Masuk dan terbaca oleh alat flash Selanjutnya Klik write Untuk prosesnya Ini yang pertama adalah Mendeteksi pin kontak Atau jalur pada masing-masing Kaki IC-nya Itu dideteksi semuanya Satu per satu Setelah semuanya terdeteksi Oke Lalu berlanjut menuju ke proses Verifikasi chip ID dari IC-nya Setelah oke Lalu berlanjut menuju Ke proses menghapus Atau mengkosongkan IC sebelum diisi Itu dihapus dulu Atau dikosongkan dulu Dan dipastikan bahwa IC tersebut sudah benar-benar Kosong dulu Yang tujuannya adalah Agar awet IC-nya Dan awet File Fimber-nya Ini masih proses menghapus Oke Setelah itu Dilanjutkan dengan proses Menulis Pada proses ini Adalah Menulis data File Fimber Yang dari komputer Melalui alat flash Ditulis ke dalam IC-nya Ini masih proses Menulis Warna hijau Ini terus Bergerak ke kanan Ini akan sampai penuh Full ke kanan Oke Setelah itu Berlanjut menuju Ke proses verifikasi Jadi Data yang sudah ditulis Di dalam IC-nya itu tadi Diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai atau tidak Bila semua data sudah oke Dan sudah sesuai Disini muncul pemberitahuan Bahwa verifikasinya Sudah sukses Dan untuk proses ini tadi Memakan waktu 79 detik Ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai Dan IC-nya ini Sudah siap untuk dibungkus Dan dikirim ke alamat Pemesan Yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Untuk teman-teman Yang ingin memesan IC yang sudah Diisi seperti ini Bisa memesan Ke Pikom Lodaya Blitar Bisa memesan Melalui WhatsApp Ataupun bisa juga Melalui marketplace Pikom Lodaya Blitar Yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia Dan Bukalapak Tinggal cari saja Nama tokonya Pikom Lodaya Blitar Untuk nomor WhatsApp Dan link marketplace Itu sudah dicantumkan Di deskripsi video Di bawah ini Sebelum membeli Silahkan bertanya dulu Bisa kirim chat Atau kirim inbox Yang suka dengan video ini Silahkan klik tanda jempol ke atas Klik like Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Channel Pikom Lodaya Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan Pemberitahuan update Video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar Sekian Terima kasih Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax